Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Atau video tutorial bagaimana cara kita Mengulang judul tabel di lembar kerja berikutnya Terutama pada program aplikasi Microsoft Office Excel Nah di video kemarin saya sudah membuat Bagaimana cara kita mengulang judul tabel di Microsoft Word Nanti teman-teman bisa melihat video sebelumnya ya Nah khusus di video kali ini saya akan fokuskan di Microsoft Excel Terutama bagaimana cara kita mengulang judul tabel Supaya tetap terbaca di lembar kedua, lembar ketiga, lembar keempat dan seterusnya Baik kita mulai teman-teman Caranya sangat mudah dan sangat simpel sekali Di sini saya akan contohkan dengan menggunakan 3 obis ya Excel 2007 Excel 2010 dan 2016 Kita buka yang pertama Oke tampilannya seperti ini ya Kita coba buka yang 2010 Hanya beda di menu ini ya Menu file Oke Kita coba buka 2016 Nah sekarang kita mulai dengan menggunakan 2007 Oke Nah pertama kita buat tabel dulu ya Karena saya belum punya data tabel yang saya jadikan contoh Makanya saya buat dulu ya Sekarang saya buatkan dulu contoh tabelnya ya Karena saya belum memiliki contoh tabel yang bisa dipraktikkan ya Oke kita buat nomor ya Nama siswa Tempat tanggal lahir siswa Alamat Nama ibu Nama ayah Oke sudah jadi seperti ini Saya atur dulu Oke saya buat tabelnya seperti ini Kita lihat berapa lembar Oke Oke cukup dulu lembar ya Kita kurangi lagi sedikit biar kelihatan Aduh cukup Cuma terlembar Kita buat dulu lembar Oke Oke sudah terlembar teman-teman ya Sekarang saya Atur dulu ya Sampai jumpa 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 Oke, detailnya seperti ini teman-teman ya Sudah jadi Kita lihat berapa lembar Oke, dua lembar ya Nah, sekarang kalau sudah jadi seperti ini Selanjutnya adalah kita buka menu Pack layout seperti ini ya Untuk memunculkan judul tabel ini Atau mengulang judul tabel ini di lembar kedua Atau alaman berikutnya Kita klik yang ini Kemudian teman-teman pilih yang print title Seperti ini Klik Nah, akan muncul menu seperti ini Nah, kalau sudah muncul seperti ini Tinggal klik yang ini teman-teman ya Rows to repeat at top ya Klik Nah, selanjutnya tinggal Taruh kursor di angka 1 dan 2 Atau di mana judul itu akan diambil Bisa dari sini Seperti di sini ada judulnya ya Judul tabel ini di lembar yang lain Di lembar berikutnya Karena di sini tidak ada Judul penjelas dari tabel ini Hanya judul tabel saja yang ada ya Berarti nomor 1 dan 2 Kita klik seperti ini Nah, akan muncul di sini Kalau sudah tinggal kita klik ini Kemudian kita ok Maka sudah muncul Sudah jadi teman-teman ya Kita lihat Nomor pertama ya Ini pack 1 atau 2 Ini nomor kedua Nomor pertama Nomor kedua Sudah jadi teman-teman ya Untuk mendelete-nya cukup mudah Teman-teman ya Tinggal klik ini Print title Kemudian Hapus yang ini Delete Tekan Delete ya Kemudian ok Maka sudah hilang Teman-teman Nomor kedua kosong Oke, ini di 2007 Sekarang kita coba di 2010 Kita copy dulu judulnya Kita buka ya 2010 Saya pasti di sini Di atas Seperti ini Seperti ini Seperti dulu Saya buat tabelnya Berapa lembar Ini kita lihat dulu Oh, 7 lembar 7 lembar ya Oke Caranya sama Kayak tadi teman-teman ya Tinggal klik Menu Fact Layout Kemudian Print title Klik yang ini ya Kalau sudah tinggal Ditandain begini Ada panah Menghadap kanan ya Tinggal klik Seperti ini Sudah muncul Kemudian Ok Ok lagi Maka sudah Jadi Tadi 7 halaman ya Kita coba Oke Ini 1 of 7 ya Nomor kedua Ini berubah dia Lembar ketiga Lembar keempat Lembar kelima 6 7 Ya Lembar ke 7 Back 7 Out 7 Sudah jadi Menghilangkan juga Caranya sama Teman-teman Tinggal klik ini Delete Oke Sudah hilang Seperti ini Sudah hilang Tidak ada ya Oke Sekarang kita coba Di office 2016 Sampai film ini Kemudian Saya Pasti Di tempat sini ya Oke Misal modelnya Begini Disini Anggap lah Pop Ya Kita buat Cop Jadi ini Mungkin ya Terserah Teman-teman Nanti apa Copnya Kita buat 20 Nanti copnya Kemudian Nanti disini Judul dari tabel ini Atau Biodata Siswa Mungkin Seperti ini ya Nah Sehingga Jadi teman-teman Model tampilannya Seperti ini Teman-teman ya Oke Kalau sudah Tinggal kita Buatkan tabel Seperti ini Oke Kita jadikan Begini Kita lihat Berapa lembar Oh Tiga lembar Satu Dua Tiga Oke Nah Ini kan judul ya Sekarang Yang kita inginkan itu Judulnya ini Tidak usah ikut Di lembar kedua Yang ikut Hanya Ini Hanya judul Tabelnya saja Yang ikut ya Ini tidak ikut Di lembar berikutnya Oke Caranya sama Klik menu Pilih Print title Seperti ini Kemudian Klik yang ini ya Saya kasih Kesini Draw To repeat At top Ya Klik Kemudian Ini ya Tandai Begini Sudah Kemudian Klik Kemudian Oke Kita lihat Hasilnya Ini ya Lembar pertama Satu Optiga Lembar kedua Lembar ketiga Ya Sudah habis Jadi yang diambil Hanya judul Tabelnya saja ya Atau judul Yang ada dalam Tabel itu Itu yang diambil Sedangkan yang diatas Tidak Nah sekarang Bagaimana caranya Supaya Semuanya ini Diambil Nah yang saya tanda Ini yang diambil Misal Saya buat Begini Saya buat Begini Ini yang diambil Di lembar Berikutnya Dan seterusnya Oke Kita klik Back layout Print title Seperti ini Kemudian Klik Kita apas dulu Seperti ini Ini Kemudian Klik yang ini Nah Setelah itu Tinggal Ditandai ini Dari nomor 1 Sampai Paling bawah Begini Itu ya 1 sampai 9 Ini 1 sampai 9 Kenapa ada Dollar Untuk Membekukan Atau membuat Supaya tidak berubah Ya Sellnya Kita klik Oke Oke lagi Maka Sudah Muncul di lembar Berikutnya Kita print preview Ini Lembar pertama Lembar Kedua Tiga Keempat Terserah teman-teman Nanti ya Mau semuanya diambil Atau hanya cukup Judul Tabel disini aja Tidak ada masalah Teman-teman ya Kalau mau semuanya juga Lebih lengkap Lebih bagus Seperti itu Jadi sangat mudah Sangat simple Dan sangat praktis Untuk bagaimana Kita Mengulangi Atau membuat Judul tabel Berulang-ulang Di lembar-lembar Berikutnya Atau halaman Berikutnya Seperti itu Teman-teman Saya kira Tidak ada perbedaan Antara 2007 2010 2013 2016 Semuanya sama Cuma hanya tampilan Di menu-nya saja Yang berbeda Sedikit Oke Terima kasih Teman-teman Atas waktu Kita menonton Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Saya ingatkan kembali Bagi teman-teman Yang belum Klik tombol subscribe Atau baru menemukan Channel ini Silahkan klik Lambang subscribe Dan aktifkan loncengnya Untuk berlangganan Dengan video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Madagascun